Assalamualaikum wr. wb Halo semuanya Jumpa lagi bersama aku Sintangya Nah di video kali ini Aku membahas ke kalian Mengenai apa sih persamaan Ataupun perbedaan Dari mitra Sopi dan juga agen Sopi Nah sebelum lanjut ke videonya Kalian tentu jangan lupa Subscribe channel aku ya Supaya aku semangat di video selanjutnya Langsung saja bahas Yaitu Apakah mitra Sopi Dan agen Sopi ini sama atau berbeda Nah disini kita bahas satu-satu Kita dudukan dulu konsepnya satu persatu Mitra sama agen Sopi Dimana keduanya ini Itu adalah sama-sama program dari Si Sopi itu Nah disini teman-teman bukan hanya mitra dan juga agen Sopi program dari Sopi Disini banyak sekali program dari Sopi Mungkin teman-teman semua sudah tahu Seperti Sopi Akliat Terus ada juga Sopi Video Terus pokoknya banyak Sekali program dari Si Sopi ini ya teman-teman Nah disini aku Khususkan untuk membahas Yaitu persamaan dan perbedaan Dari mitra Sopi Sama agen Sopi Karena kemarin ada pertanyaan Dari salah satu teman kita Yang di kolom komentar Menanyakan apakah Mitra dan juga agen Sopi ini Sama atau berbeda Jadi Kalau secara garis besarnya ya teman-teman Mitra Sopi sama agen Sopi ini Tentu sangat berbeda ya teman-teman Nah disini konsepnya Kalau mitra Sopi ini adalah sebuah platform yang kita Gunakan Dimana disini mitra Sopi ini adalah untuk menunjang dari Usaha kita Misalnya kita punya Usaha jual pulsa Atau Usaha Tempat pembayaran listrik Atau Pembayaran BPJS Nah jadi mitra Sopi ini sangat mendukung Dari usaha kita Dimana kita bisa membeli Tadi Secara online Di mitra Sopi Kemudian kita jual Ke pelanggan kita Secara offline ya teman-teman Jadi disini kita mendapatkan Keuntungan Keuntungan Dan juga kita Menggunakan aplikasi Dari mitra Sopi ini Nanti kita juga akan banyak Mendapatkan cashback Cashback Atau Ada promo gratis-gratisan Kayak gitu ya teman-teman Itu untuk mitra Sopi Nah juga mitra Sopi ini Misalnya Kalau sekarang itu Kalau ada yang belanja di Sopi Atau check out di Sopi Terus kan ada Pemilihan untuk Metode pembayaran Ada Sopi Pay Ada Spay Letter Terus ada juga Pake bank Terus ada Alphamart Indomart Nah disini Ada satu lagi tambahannya Itu kita bisa bayar Pesanan kita tadi Melalui mitra Sopi Ya teman-teman Nah jadi disini Mitra Sopi itu adalah Untuk menunjang dari Usaha kita Sebagai pengguna Dari layanan mitra Sopi tadi Tentu kita juga Mendapatkan Banyak keuntungan disitu Seperti cashback Ataupun Promo-promo lainnya Yang diberikan oleh Si mitra Sopi tadi Nah teman-teman Kalau Agen Sopi disini Terdapat perbedaan Dengan mitra Sopi Dimana disini Perbedaannya begitu Terlihat Maksudnya Agen Sopi ini Adalah sebuah layanan Yang Yang baru Di Sopi Ini termasuk baru Karena baru launching Itu sekitar Dua tahunan Nah dimana disini Ketika kita sudah bergabung Menjadi agen Agen ini adalah Sebagai tempat Penyedia Layanan Pengambilan barang Atau penitipan barang Dimana disini Pengguna aktifnya Tentu si buyer Teman-teman Si pembeli di Sopi Dimana dia memilih Mengambil Barangnya itu Secara ambil Di tempat Bukan diantar Langsung oleh kurir Karena disini Ambil di tempat Tentu Ada keuntungan Lain Untuk buyer Misalnya Dengan okir Yang murah Terus juga Gratis Okir Jadi dia lebih Memilih Ambil di tempat Nah itulah Yang dinamakan Agen Sopi Tadi Nah sementara Keuntungan kita Menjadi agen Sopi Yaitu kita Mendapatkan Keuntungan paketnya Semakin banyak paket Yang masuk ke Tempat kita Agen Sopi Kita Maka Tentu Jumlah nominal Yang akan kita dapatkan Setiap bulannya Juga akan Semakin bertambah Nah kalau si mitra Sopi Tadi itu Jelas Itu penjualan kita Nah disini Apakah boleh Kita Ikut Kedua-dua Program ini Maksudnya Agen Sopi Sama Mitra Sopi Nah tentu Sangat boleh ya Malah kita Kalau agen Belum menjadi Mitra Sopi Ini Direkomendasikan Oleh si Sopi Tadi Supaya kita Mendaftar Menjadi Mitra Sopi Juga Supaya Lebih mendukung Dari kerja Agen Sopi Tadi Dimana Misalnya Si Bu Yan Yang datang Menjemput barang Ketempat Agen Sopi Dia Mau bayar Teruk Misalnya Melalui Atau dia Mau Mengirimkan Uang Misalnya Bisa kita Gunakan Layanan Mitra Sopi Tadi Jadi juga Menambah Cuannya Untuk kita Sebagai pengguna Mitra Sopi Dan juga Agen Sopi Teman-teman Itu tadi Persamaan Ataupun Perbedaan Dari Agen Sopi Dan juga Mitra Sopi Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kalian Semuanya Itu yang Dapat saya Sampaikan Ke kalian Semoga Banyak berkanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum